Everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Buat kalian yang baru mampir di channel gue yang belum subscribe Silahkan di-subscribe dulu Dan bagi kalian yang udah gabung di channel ini Jangan lupa di-like video ini dan share ke teman-teman kalian Biar gue semangat bikin video-video baru teman-teman Oke teman-teman, jadi di video kali ini Gue mau ngejelasin Konsep dari restorasi Di motor Pespa gue sendiri ya Pespa gue itu pada dasarnya Pespa PS Yang rencana gue itu Di restorasinya pengen seperti New PX Cuman karena kendalanya di budget atau uang Jadi Pespa gue itu sebenarnya belum 100% jadi New PX teman-teman Masih ada bagian part-part yang belum gue ganti dari mulai Mulai setang itu kan Gue masih belum ganti itu Terus dari mulai Pala babi ya Pala babi ya Pala babi atau porak Itu masih belum gue ganti itu Gue masih pake Bawaan Pespa gue ya Yang porak 3 itu Jadi PR di motor gue itu masih banyak teman-teman Part-part yang harus diganti gitu Kayak crankcase Terus kayak Lampu stop lane belakang itu masih Belum gue ganti sama New PX ya Terus juga dari Mungkin ada part tambahan ya Kayak sparkboard bawah depan tuh Nanti Bakalan gue tambahin Atau dipasang lagi ya Biar agak sedikit keren gitu Jadi Kayak model starter Terus Magnet Pokoknya masih banyak Yang belum beres PRnya Masih banyak banget ya Nah kenapa gue Pengen banget Ngebet banget Pespa gue sendiri itu Dijadiin New PX Karena gue tuh Pengen gitu Pengen tampil Keren aja Pespa gue Itu sebenernya Kayak rem cakram depan juga Belum gue pasang kan Masih banyak gitu kan Kekurangannya Karena di masalah biaya Kalau misalkan Ngomongin Mesin gue jadi Bisa starter itu Biayanya lumayan agak Mahal juga ya Dari mulai beli crankcase Terus beli dinamo starter Beli magnet gitu kan Beri relay Beli tombol starter gitu kan Terus beli Kepala atau batok Nyopee Beli lampunya gitu kan Itu prosesnya masih Banyak gitu kan Makanya Kenapa Pespa gue Konsepnya Nyopee Tapi Restorasinya Ya secara bertahap Karena di masalahnya Ya masalah budget Masalah uang ya teman-teman Kalau misalkan Kalian punya budget Yang cukup Untuk Restorasi Pespa kalian Gitu kan Ya Kalian mau langsung Restorasi Seperti Keinginan kalian Ya boleh-boleh aja Gitu kan Gue saranin Buat kalian yang punya budgetnya minim Sedikit gitu kan Ya setengahnya Kalian tentuin dulu Konsep Restorasi motor Pespa Kalian sendiri ya Konsepnya mau seperti apa Nantar Kesananya Kalian Ngikutin Kalau misalkan Oh ternyata ini nih Konsep ini Yang mau gue bikin Gitu di motor Pespa gue sendiri Terus Ntar Kalian beli Part apa aja Dulu yang harus Kalian beli Gitu kan Terus Apa aja Dulu yang harus Kalian pasang Gitu kan Jadi Biayanya Juga Nggak terlalu Langsung Nupuk Segaligus Jadi Gitu kan Itu sih Menurut Gue pribadi Ya Karena Yang namanya Udah hobi Di motor Pespa Ya Mau Ngemodi Pespa Dengan Uang Minim Ya Sebisa-bisa Kita aja Ngaturnya Gitu kan Yang penting Motor kita Jadi Lebih keren lagi Jadi Lebih gagal Lagi Gitu kan Ya Kalian juga Harus Banyak Nyari Nyari Referensi Kayak Oh ini Motor gue Bagusnya Gimana Terus Konsepnya Seperti Apa Gitu kan Harus Sering Nanyalah Ke Orang-orang Yang udah Ngerti Yang udah Paham Gitu kan Dunia Perpespaan Kayak Misalkan Kalian mau Dinyupekin Gitu kan Apa aja Yang harus Dibeli Gitu kan Nah Jadi Kalau misalkan Kalian banyak Nanya Ke orang Yang udah Ngerti Seenggaknya Kalian tau Oh ini Harganya Segini Ini Harganya Segini Gitu kan Jadi Kalian tau Perbandingannya Kalian tau Gimana Untuk Tahap-tahap Selanjutnya Mungkin Itu aja Video dari gue Jika video ini Bermanfaat Buat kalian Di Like Comment Dan Share Juga Ke teman-teman Kalian Sampai ketemu Lagi Di video Lagi Sampai ketemu Sampai ketemu